Ibu, kita akan latihan drama kita di sini. Jadi, nanti Twinkle bisa dekat sini. Sekarang katakan pada Ibu, drama tentang apa ini? Ini kisah tentang suami dan istrinya. Suami itu pergi jauh meninggalkan keluarganya dan kembali setelah bertahun-tahun. Putri dan istrinya menolak menerimanya. Tapi putrinya akhirnya mempersatukan mereka kembali. Baiklah, kalau menurutmu, ini akan memperbaiki hubungan antara Twinkle dan ayahnya. Apa dia akan memaafkannya? Dunia ini berjalan atas dasar harapan. Tidak ada salahnya untuk mencoba. Mungkin ini akan mempermudah Twinkle memaafkan paman, Bu. Semoga yang kau katakan ini benar, sayang. Semoga masalah mereka bisa selesai. Biar aku lihat. Bu, ini teman kuliahku. Ibu kenal Maya, kan? Salam, Bibi. Salam, sayang. Ini Rahul, Simran, dan Vipul. Salam. Salam. Ayo, duduklah. Silakan duduk. Kunz, mana naskahnya? Naskahnya? Ada di sini. Ibu? Hai, Ibu. Twinkle, sayang. Hai, Twinkle. Hai, Maya. Hai, Maya. Hai, Maya. Kunz, kau tidak bilang padaku kalau kau datang ke sini? Ya, ini memang mendadak. Aku tidak sempat memberitahumu. Kami sebenarnya sedang latihan drama. Drama? Duduklah, akan aku jelaskan. Hmm, drama ini tentang dua keluarga. Di dalam drama ini, Rahul dan Simran, mereka memainkan karakter sebagai orang tua. Dan Maya akan menjadi putrinya. Aku menjadi peran tambahan saja. Aku jadi suami Maya. Wah, bagus sekali, Kunz. Apa kau benar-benar harus jadi suami Maya? Memangnya tidak ada orang lain, apa? Oke, tidak. Oke. Kenapa kau masih di sini? Ayo pulang. Kami mau latihan dulu. Kau sudah bertemu ibu, kan? Kenapa? Kenapa harus pergi? Ini kan rumah ibuku. Aku mau tunggu di sini. Aku mau lihat kalian latihan. Apa kau benar-benar suka dengan drama? Bukan seperti itu, nak. Twinkle sudah banyak main drama di sekolahnya. Kalau di sekolah, aku selalu ikut main drama. Aku selalu jadi peran utamanya. Wow. Kalau begitu, begini saja. Kau... Bantu Maya untuk membacakan dialognya. Baiklah. Kalau begitu, Maya, tolong berdiri di sini, ya. Rahul, kau main sebagai ayahnya, kan? Berdirinya di sebelah sini, ya. Kau ayahnya, dan kau baru melihatnya setelah sekian lama. Dia marah padamu, kan? Kunz, apa dialognya? Dialognya? Katakan saja apa yang kau mau. Rahul, kau sudah siap? Hah? Ayo, tunjukkan emosimu. Aksion. Anakku sayang, maafkan aku. Aku... Aku meninggalkan putriku tersayang. Ya Tuhan, kenapa tidak kau bunuh saja aku? Aku mohon padamu, nak. Maafkan aku. Aku mohon. Cukup. Kalau kau minta maaf seperti itu, tidak akan ada yang memaafkanmu. Kau membuat adegan emosional menjadi komedi, itu berlebihan. Paman? Paman di sini? Ya. Aku kemari untuk melihat keadaan Lila. Oh, manis sekali. Apa? Paman, kau bisa bantu kami di drama ini, kan? Tapi bagaimana bisa? Kisah drama yang akan kita mainkan ini, seperti kisah Paman di kehidupan nyata. Karena Rahul tidak begitu bisa memerankannya, jadi kalau Paman membantunya, dia pasti akan paham. Ya, anggap saja Twinkle itu sebagai putrimu. Lalu bagaimana caramu meminta maaf padanya? Twinkle? Ayo sini. Silakan, Paman. Aku punya segalanya. Istri yang penyayang dan cantik. Juga putri kecilku. Putri tersayang. Keluarga yang bahagia. Tapi karena ada masalah, aku harus meninggalkan kalian semua. Aku bisa terbebas dari beban ini, hanya kalau kalian memaafkan aku. Aku sudah tidak punya waktu lagi. Aku tidak ingin menunda lagi. Aku ingin keluarga ku lengkap seperti dulu. Silakan, hukum aku kalau mau. Tapi aku mohon padamu. Maafkanlah aku. Ketika kau masih kecil, kau pegang jariku lalu berjalan. Maukah kau membiarkanku memegang tanganmu lagi? Tidak. Memanggilku ayah sekali lagi. Memeluku. Aku mohon. Aku mohon maaf. Aku mohon maafkan aku. Maaf. Maaf aku datang kemari. Kenapa kau kembali lagi? Tidak, tidak apa-apa. Maksudmu apa? Aku merasa, sewaktu Paman mengucapkan dialog itu, aku merasa ada yang aneh. Memang apanya yang aneh? Ya, aneh saja. Aku tidak bisa menjelaskannya padamu. Dan kenapa kau melibatkan Paman? Dia harus ikut. Kisah hidupnya itu mirip sekali dengan drama ini. Pengalaman pribadinya bisa membantu memahami karakter yang ada. Kunz, bisa aku minta tolong padamu untuk menjauhkan orang itu dari hidupku? Aku yang putuskan. Karena ini adalah dramaku dan kau tidak bisa menyuruhku. Baiklah, terserah padamu. Tentu saja, aku kan sutradaranya. Sekarang katakan padaku. Kalau kau sutradaranya, lalu kenapa di drama itu kau mau menjadi suaminya Maya? Padahal kau bisa bertukar peran dengan yang lain. Kau tidak bisa melakukan dua hal sekaligus, tapi aku bisa. Karena aku multi-talenta. Kau pernah dengar, Papatah? Jangan berlayar dengan dua perahu sekaligus karena kau bisa tenggelam. Mengerti? Sejak kapan kau suka filosofi? Hah? Sudahlah. Maya dan aku kelihatannya sangat serasi. Siapa bilang? Kau tidak serasi dengannya? Tidak bagus. Kau cemburu ya? Karena aku bilang aku dan dia serasi. Sudahlah, aku tidak cemburu. Dan kalian sama sekali tidak serasi. Cemburu? Halo? Cemburu. Berkas perceraian? Kenapa Kunz menyimpan berkas perceraian di tasnya? Apa Kunz berniat akan menceraikanku? Berarti malam itu Kunz benar-benar marah padaku sampai dia menyiapkan berkas perceraian di dalam tasnya. Apa kau tahu? Untung kau membantuku dengan drama ini. Karena semakin banyak masukan semakin bagus. Apa kau tahu? Dan untung saja kita latihan di rumah ibu. Dan kau bisa lebih banyak bersamanya. Kau juga bisa sekaligus kenal dengan teman-teman kuliahku. Kunz. Tolong katakan padaku. Apa kau masih tidak mau memaafkanku soal malam itu? Tolong percayalah. Aku tidak bermaksud mengatakannya. Aku tidak tahu kalau Yufras pelakunya. Dan bukan kau. Aku mohon maafkan aku. Twinkle, sudah lah. Berapa kali kita harus membahas soal yang sama? Sudah ku bilang aku tidak mau membahasnya lagi. Kau tidak mengerti juga apa? Jangan membuat rumit keadaan dengan mengulang-ulang terus. Biarkan saja. Lebih baik lupakan. Kunz. Tidak apa-apa. Bagaimana supaya dia mengerti? Dia selalu memikirkan hal itu. Dia terus saja minta maaf. Bagaimana caranya aku jelaskan supaya dia bisa melupakannya? Seperti aku. Sepertinya Kunz tidak akan pernah memaafkanku atas kejadian malam itu. Pantas saja dia menyiapkan berkas perceraian. Ketakutanku menjadi kenyataan. Rumah tanggaku akan hancur. Lila, mungkin aku terlalu banyak bicara hari ini. Saat wingkel di depanku, aku menjadi emosional. Aku tidak bisa menahan diri. Iya, aku mengerti. Tapi sekarang aku merasa takut. Apa yang akan dia katakan kalau dia tahu yang sebenarnya? Aku juga merasa takut. Saat dia tahu kalau... Aku permisi dulu. Kita akan katakan yang sebenarnya, kalau saatnya tepat. Tidak penting kapan, nak. Ini hanya soal waktu saja. Saat twinkle sudah tahu yang sebenarnya, maka hatinya akan hancur. Aku tahu ini akan menyakitkan hatinya, Bu. Jadi aku ingin memberinya waktu. Kita akan segera mengatakan yang sebenarnya. Baiklah, nak. Terserah kau saja. Membayangkannya membuat aku cemas, nak. Aku tahu ini masalah yang serius, Bu. Tapi ini yang terbaik untuk kita semua. Aku tahu kalau keputusan ini pasti akan merubah banyak hal. Tapi percayalah. Akan aku bereskan. Aku bisa menghadapinya. Ya, baiklah, nak. Aku percaya padamu. Sekarang tidurlah. Ini sudah malam. Baiklah, Bu. Selamat malam. Berarti yang kupikirkan itu benar. Dia akan segera menceraikanku. Aku tidak bisa menyelamatkan... ...pernikahanku ini. Ibu aku gagal. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Iya, Cinky. Aku benar-benar yakin. Itu berkas perceraian. Sudah aku bilang. Kalau aku mendengar Kunz bicara di telepon. Dia bilang dia akan segera mengatakan yang sebenarnya. Dan itu akan mengubah banyak hal. Cinky, Kunz akan mencerahikanku. Tapi aku tidak percaya. Kenapa aku tidak bicara dengannya? Tanya, kenapa dia melakukannya? Bagaimana aku bisa bicara dengannya? Setiap kali aku bicara dengannya, dia selalu mengganti topik dan menjadi kesal. Lalu dia pergi begitu saja. Aku tidak tahu harus bagaimana. Ini semua salahku. Seharusnya aku tidak bicara tentang malam itu. Aku asal bicara saja dan ternyata semuanya menyakiti Kunz. Dia benar-benar marah padaku. Mungkin karena itu dia berniat ingin meninggalkanku dan menceraikanku. Ya ampun Twinkle, kau ini ada-ada saja. Tapi Cinky, aku tidak akan pernah menyerah. Tidak akan kubiarkan rumah tanggaku hancur. Aku harus membujuk Kunz, entah bagaimana caranya. Aku harus menyelamatkan rumah tanggaku ini dan semua aku lakukan demi ibu. Karena pernikahanku ini sangat penting bagiku, Cinky. Dia itu orang yang benar-benar baik. Aku yakin, Twinkle, kau bisa menyelesaikan masalah ini. Cinky, sepertinya Kunz ada di sini. Nanti aku telpon lagi. Dah. Twinkle, sekali-kali jangan pandangi dirimu di cermin. Cermin itu lelah dengan wajahmu. Suatu saat nanti bisa pecah. Kenapa kau selalu bercermin? Ayo minggir, sekarang giliranku. Baiklah, kau bersiap-siap saja dulu. Kau bilang apa? Kau bersiap-siap saja dulu. Aku bersiap-siapnya nanti. Kau baik-baik saja. Iya, aku tidak apa-apa. Kenapa sekarang kau mendadak bersikap manis? Aku bisa kena diabetes, iya kan? Ayo. Lihat wajah murungu itu. Apa nanti kata orang-orang? Suaminya punya wajah tampan, tapi istrinya kelihatannya lelah dan juga membosankan. Bagaimana? Nanti orang-orang akan menyalahkan diriku. Ayo, ganti bajumu. Itu lebih perlu. Ada apa? Kenapa kau serius sekali? Tidak apa-apa. Aku hanya ingin berusaha untuk lebih dewasa lagi, agar kita tidak terlalu sering bertengkar. Akhirnya Tuhan membantuku. Kau serius? Tunggal aku, aku senang sekali. Maksudku, aku benar-benar senang. Aku bahagia. Doa aku akan selalu bersamamu. Terima kasih. Bagus. Aku mau ke rumah ibu untuk latihan drama, oke? Kunz, boleh aku ikut? Untung saja dia tanya. Kalau tidak, aku harus membuat alasan untuk memintanya ikut. Lagipula, aku melakukan ini untuknya. Karena kau sudah minta, mana mungkin aku menolak? Ayo. Tapi kau harus berjanji. Kau tidak mengganggu ku. Aku janji, tidak mengganggu ku. Ada apa ini dia menuruti kata-kataku? Hei, kapan kalian sampai? Tuinka. Hai. Hai. Kami baru sampai. Ehm, Paman. Terima kasih banyak sudah datang membantu kami. Tidak, tidak. Aku kemari untuk meminta maaf. Tidak, ini dialogku. Beritahu aku kalau aku sampai lupa, ya? Ayo kita mulai. Nanti kita bisa terlambat kuliah. Paman, tolong kemari dulu. Baiklah. Simran, ambil posisimu. Maya, kemari sebentar. Tidak. Begini situasi adegannya. Putrimu memaafkanmu, tapi istrimu ternyata masih marah. Ehm, Simran, beri tandanya. Siap, action. Tidak, anakku. Ibu tidak mungkin bisa memaafkan orang itu. Karena apa yang sudah dia lakukan pada kita, tidak bisa dimaafkan. Jangan seperti itu, nak. Kau hanya membaca kalimatnya saja, tapi kau tidak menjiwai peran itu. Coba lagi dengan emosi. Ehm, seperti ini. Anakku, ibu tidak bisa memaafkan orang ini. Apa yang sudah dia lakukan pada kita, tidak bisa dimaafkan. Sedang ada apa di rumah Lila? Apa yang sedang dilakukan mereka di sini? Ibu, tolong kemari sebentar. Ada apa? Ayo, kemari. Hei. Apa ini? Begini, ibu. Ada yang aneh. Aku harus memberitahu, ibu. Cherry, kau tahu apa yang kau katakan? Aku mengatakan apa yang sudah aku lihat, ibu. Aku rasa ada yang tidak beres. Makanya aku cerita. Barangkali ibu tertarik. Kalau begitu, anggap saja Lila dan Twinkle membantukun sebermain drama. Tapi kenapa pria itu bersama Lila? Dan akhir-akhir ini mereka terlihat selalu bersama. Begini saja. Pergilah ke kampusnya Kunz dan cari tahu tentang drama itu, ya. Biar aku pikirkan yang lainnya. Baiklah, ibu. Ayo, ibu. Sekali lagi. Tidak, nak. Ibu. Ayo, ibu pasti bisa. Selama ini, aku merasa kalau dia sudah tiada. Sementara, dia hidup jauh dari kita dengan identitas palsunya. Dia bahkan tidak memikirkan istri dan juga anaknya. Maya, giliranmu sekarang. Ibu. Dia ayahku. Aku ingin bilang pada ibu. Sebenarnya... Kunz. Kunz, aku lupa dialognya. Maaf. Tidak apa-apa. Twinkle, tolong bacakan dialog Maya. Ibu, tolong dengarkan aku. Kita sudah hidup berjauhan terlalu lama. Dan aku melewatkan masa kecilku tanpa seorang ayah. Aku mohon, ibu. Aku berhasil menemukan ayah dengan perjuangan yang keras. Aku mohon maafkan dia. Agar keluarga kita bisa utuh kembali dan ibu mendapatkan kebahagiaan yang hilang itu. Aku ingin ibu dan ayahku kembali. Aku tidak bisa hidup tanpa ayah dan ibu. Luar biasa, Miss Amritsar. Aktingmu bagus sekali. Bagus. Tapi ada satu hal yang sangat menggangguku. Ada satu dialog yang tidak aku mengerti. Dialog apa, Kunz? Perkataan anaknya tentang hubungannya dengan ayahnya. Kunz, boleh aku beri saran? Silakan, Paman. Anaknya boleh saja berkata seperti itu. Sama seperti cinta dan kepercayaan mendasari hubungan. Maka penting juga membuat seseorang sadar akan nilai-nilainya. Orang itu harus dijelaskan betapa kehadirannya sangat dibutuhkan. Dan apa maknanya dalam hidup kita. Bagus sekali, Paman. Terima kasih. Tidak ada dialog yang lebih bagus dari itu. Aku rasa sudah cukup hari ini karena kita bisa terlambat kuliah. Ibu, aku pamit dulu. Terima kasih, Paman. Sampai nanti. Dah. Kunz begitu marah padaku soal malam itu. Hingga dia berniat untuk menceraikanku. Aku tidak bisa memberitahu ibu. Aku harus mendapatkan lagi kepercayaan dari Kunz. Halo, ibu. Ternyata tidak ada kegiatan drama apapun di kampus Kunz. Apakah kau sudah mencari tahu? Sudah, ibu. Sudah aku cari tahu. Tidak ada drama apapun. Hmm. Ini berarti Kunz berbohong, ya. Tidak ada acara drama di sana. Jadi apa alasannya? Yang membuat Kunz sampai bohong ada drama di kampusnya. Lila dan pria itu juga membantunya. Hmm. Permisi. Kalau aku mau ke kelas manajemen, aku harus kemana, ya? Ya ampun, kau dari mana? Apa maksudmu? Dia terlihat seperti artis, ya. Yang baru saja selesai syuting film. Kau tidak usah mendengarkan omongan, ya. Sekarang katakan kau mau bertemu dengan siapa, maka akan aku antarkan kau. Bagaimana? Biar aku saja. Dia istriku. Kawan, kami cuma ingin membantunya. Itu tidak perlu. Sudah ada aku. Pergilah. Apa yang kau lakukan di sini? Aku ingin memberikan kotak makanmu. Aku akan buatkan makan siang setiap harinya untukmu. Jadi kau tidak perlu selalu makan di kantin. Nanti lama-lama kau bisa sakit. Kau ini manis sekali. Aku rasa kau mulai sakit, Twingka. Kenapa pagi-pagi kau sudah bersikap aneh? Kau tidak apa-apa. Rasanya kita ini seperti kembali ke tahun 80-an. Aku pemeran utama yang kerja di sawah, yang sedang menanam padi, lalu istrinya datang setiap hari untuk membawakan makanan. Itu benar-benar romantis. Apanya yang lucu? Teruslah bicara. Karena aku senang mendengarkanmu bicara. Menyenangkan sekali. Oh, begitu ya? Memangnya aku stand-up komedi yang lucu buatmu. Kau ini benar-benar jadi aneh, Twingkel. Apa yang salah denganmu? Apa kau salah makan obat? Atau kau sudah gila? Kau datang kemari memakai kain sehari. Apa rencanamu? Atau saat aku makan, kau mau mengibaskan seharimu sambil bernyanyi yang romantis, begitu? Kunz, kau ini ada-ada saja. Kau bilang kalau wajahku ini cuma lumayan. Aku ingin terlihat cantik di depanmu. Jadi makanya aku ubah penampilanku. Tapi ternyata gagal total. Tidak ada bedanya bagimu. Kapan kau mulai menganggapku serius? Hah? Tidak pernah, kan? Kau tidak perlu repot-repot. Kau sudah terlihat cantik. Maksudku... Kau ini terlihat lumayan. Sini, kotak makannya. Kau tidak perlu membawanya lagi. Aku akan bawa sendiri. Oke? Sekarang aku sedang ada pelajaran. Kau pergilah. Aku masuk dulu. Istriku itu... memang lucu. Tadi sikap Kunz kelihatannya normal. Tapi kenapa dia ingin menceraikanku? Apa dia tidak ingin tunjukkan sekarang? Mungkin dia menunggu saat yang tepat. Hai, Twinkle. Oh, ya ampun. Kau mau kemana dengan pakaian itu, ha? Aku ke kampus, Kunz. Bawa kotak makanannya. Seperti itu? Sudahlah. Untuk apa aku peduli kau mau kemana? Terserah kau saja mau kemana. Tapi aku senang karena ternyata Kunz benar-benar pergi ke kampus. Tadinya aku merasa yakin sekali kalau dia tidak ke kampus. Dia berbohong. Aku pikir Kunz tadinya hanya pergi untuk meminta uang dari BB. Bibi Anita, aku tahu dengan pasti kalau Kunz memakai tabungannya sendiri untuk kuliah. Dia tidak akan meminta-minta uang pada BB. Dan untuk buktinya, aku bisa dapatkan undangan drama di kampusnya untukmu. Mengerti? Apa benar ada acara drama di sana, ha? Iya. Dia yang jadi sutradaranya dan dia juga ikut berakting. Kau yakin? Iya. Twinkle, kau tidak usah tersinggung ya. Tapi ku rasa entah kenapa aku merasa kau ini tidak pernah kuliah. Maksudku, ini aneh kan? Kalau kampus mengadakan acara drama di tahun pertama, itu aneh. Aku belum pernah mendengar kampus seperti itu. Seharusnya aku tidak perlu percaya begitu saja dengan apa yang dikatakan Bibi Anita. Tapi bagaimana kalau yang Bibi katakan itu benar dan tidak ada acara drama di kampusnya? Berarti Kunz... Ada apa Twinkle? Kenapa kau diam saja? Kau kira aku bohong ya? Begini saja. Kalau kau tidak percaya pada aku, aku bisa mendapatkan informasi dari kampusnya Kunz. Aku bisa telpon dan tanya supaya kau percaya. Bicaralah pada mereka. Hei, lihat ada Kunz di sini. Kita tidak perlu telpon, tanya saja padanya. Kunz, dia bilang padaku kalau kau ada acara drama di kampusmu dan kau sering latihan di sana. Sebenarnya kampus mana di dunia ini yang mengadakan acara di tahun pertamanya apalagi drama? Ini aneh sekali, kan? Apa kau tidak merasa malu berbohong pada istrimu? Bagus sekali, Bibi Anita. Aku tidak bisa katakan betapa senangnya aku ternyata kau ini peduli sekali pada kami. Dan sepertinya kau tahu banyak tentang kampusku. Apa kau punya mata-mata di sini? Maaf ya, ternyata informasimu itu salah besar. Maaf. Maya, berikan lembaran itu. Terima kasih. Lihat ini, ini acara pertama kita. Ini drama kita dan sudah ditandatangani oleh rektornya. Jadi maksudmu sama sekali tidak ada acara drama di kampus ini? Apa yang dilakukan CRI di sini? Iya, tidak ada acara drama di kampus. Ini permulaan tahun ajaran baru. Apa kau yakin? Yakin sekali. Baiklah, atas infonya. Terima kasih. Sama-sama. Sebelum aku ketahuan, aku harus segera melakukan sesuatu. Kunz, ada apa? Kelihatannya kau tegang sekali. Ada masalah apa? Maya, aku perlu bantuanmu. Kita perlu punya berkas palsu dan memalsukan tanda tangan rektor. Berkas palsu? Tolong, lihat ini. Tidak, tidak. Tidak usah. Aku sudah lihat. Ayo, lihatlah. Aku bisa lihat dari sini. Kau ternyata dapat kampus yang bagus. Selamat, ya. Bagus? Ya ampun, Ceri. Ceri pikir dirinya pintar, ya. Aku minta dia dapatkan informasi yang benar. Tapi informasinya malah salah terus. Tunggu sampai dia pulang. Aku harus tanya padanya. Ayo, Maya. Hah, Maya? Salam, Bibi. Apa kabarmu? Sudah lama sekali tidak bertemu, ya? Apakah kau datang bersama, Kunz? Ya, bulan. Sekarang Kunz sedang pergi. Kau tidak menjawabku, Maya? Apakah kau datang bersama Kunz? Dia sedang pergi, tapi dia akan kemari. Baguslah kau datang. Kunz memberitahu ku, Maya belum pernah berubah setelah siian tahun ini. Dia masih manis dan baik hati. Dia begitu memujimu. Kunz tidak pernah memujiku, tapi dia malah memuji Maya. Aku benar-benar tidak suka mendengarnya. Oh iya, Maya. Bagaimana kuliahmu? Oh, menyenangkan sekali. Kampus memang menyenangkan. Ikatan sahabat biasanya bertahan lama sekali. Aku tidak mengerti. Sekarang Kunz malah ingin menceraikanku. Tapi dia bersahabat dengan Maya. Hei, Twinkle. Maya sudah lama tidak datang ke sini. Kenapa kau tidak ambilkan minum? Maaf, Bu. Maya, kau mau minum apa? Teh atau kopi? Sudah, Twinkle. Jangan repot-repot. Justru aku yang akan membantumu di dapur. Ayo, Twinkle. Tidak usah, Maya. Santai saja. Kau kan tamu di sini. Jadi untuk urusan dapur, biar aku saja yang tangan. Baiklah. Akanku ambilkan kopi, ya? Ibu. Ibu sudah dengar semuanya. Kau berbohong pada Twinkle sekaligus menangani semuanya kali ini. Tapi pada saat dia tahu semua kebenarannya, dan kalau semua ini hanya pura-pura, maka akan semakin sulit memberitahukannya soal ayahnya. Itu akan terjadi cepat atau lambat. Twinkle pasti akan marah jika mendengar kenyataannya. Jadi, kita tidak bisa menghentikan drama begitu saja, Bu. Dan kita harus pastikan kalau Twinkle sudah bisa menerima paman. Karena Bibi Anita dan Cherry juga sudah mulai curiga dengan kegiatan kami. Yang kau katakan itu memang benar, Kunj. Aku sangat mengenal Anita. Begitu dia mengejar sesuatu, maka dia tidak akan pernah menyerah. Tapi dengar, nak. Permainan yang sudah kita jalankan dengan drama ini akan membereskan semuanya, kan? Semoga tidak ada masalah. Permainan? Kalau begitu, apa yang dikatakan Cherry itu benar. Kalau Kunj dan mertuanya itu pasti sedang merencanakan sesuatu. Sekarang aku harus mencari tahu. Akanku tambahkan sentuhan terakhirnya nanti. Ibu, tenang saja. Kita serahkan saja semuanya pada Tuhan. Lebih baik sekarang Ibu pulang dan istirahatlah. Ibu tahu itu, nak. Ibu percaya padamu. Jaga dirimu baik-baik. Iya, Bu. Bu, kampus itu menyenangkan sekali. Apa Maya pernah cerita tentang rektornya? Tidak, kenapa? Ada apa dengannya? Iya, karena rektor kami itu sangat unik, Bu. Lihat saja bagaimana dia tertawa dengan Maya. Denganku, dia selalu saja kesal. Ya Tuhan, tolong bantu aku agar Maya segera pergi dari hidupku. Kunj pasti akan memintanya makan malam di sini. Bu, dia tidak baik padaku. Tapi kalau dengan Maya... Aku, ini ada-ada saja. Maya, kopinya. Terima kasih. Maya, Maya, maaf. Aku tidak sengaja sakit, tidak? Tidak. Twinka, kok ini bagaimana? Kok tidak bisa hati-hati ya? Kok tidak apa-apa, Maya? Iya, Bi. Aku tidak apa-apa. Maya, ayo. Aku antar ke toilet. Iya, baiklah. Ya Tuhan. Tadi aku memohon kepadamu supaya Maya cepat pergi dari sini. Tapi sekarang kunj akan membawanya ke kamar mandi yang ada di dalam kamarku. Oh, bagaimana ini? Bu, aku mau minta tolong buatkan kentang goreng ya. Soalnya Maya suka sekali itu. Kunj, memangnya kau suka kentang goreng ya? Kau tidak pernah cerita pada aku. Boleh aku yang buatkan? Memangnya kau bisa cara membuatnya. Ya, itu sama sekali tidak sulit. Gorengan buatanku biasanya enak. Coba saja nanti. Wah, pasti nanti akan aku coba. Ayo, Maya. Twinkle, buatlah kentang goreng yang enak. Karena Maya pintar sekali memasak. Baik, Ibu. Twinkle, apakah kun sudah membicarakan tentang percaraan denganmu? Belum, Cinky. Sikapnya normal-normal saja. Seolah-olah tidak ada yang terjadi padanya. Twinkle, apakah kau yakin kalau dia mau menceraikanmu? Iya, Cinky. Aku juga lihat berkesperceraian itu. Aku tidak salah. Aku juga dengar pembicaranya di telepon. Kun saat ini selalu bersama dengan Maya. Dia terus memujinya. Maya pintar, Maya pintar bergaul, Maya cantik. Kami hanya berteman. Twinkle? Twinkle? Ya. Kedengarannya, kau sedang cemburu. Kau jatuh cinta, ya? Aku tidak cemburu dan aku tidak jatuh cinta pada Kunsch. Oh, begitu. Lalu kenapa kau marah pada Maya? Itu karena Kunsch itu sekarang suamiku. Dan dia adalah milikku. Wajar, kan, kalau aku begini? Oh, begitu. Ya, itu namanya bukan cinta, kan? Ya sudah, santai saja. Tidak usah marah. Ya ampun, bagaimana bisa aku tidak marah? Kunsch saja tahu kalau Maya suka sekali pada kentang goreng. Aku tidak pernah ditanya suka apa. Aku baru tahu kalau Kunsch juga suka kentang goreng. Sama dengan yang disukai oleh Maya. Dia sama-sama suka kentang goreng. Lalu? Tidak ada. Aku membuat kentang goreng di dapur sementara suamiku sibuk ngobrol dengan Maya yang cantik itu. Kau marah? Bagaimana aku tidak marah? Sajikan saja. Caranya? Buat kentang goreng yang berbeda untuk Kunsch dan Maya. Berikan garam yang banyak khusus untuk Maya. Itu kan jahat namanya, Cinki. Memangnya kenapa? Dia kan selalu menempel pada suamimu. Bukankah itu juga jahat? Iya. Dwingkel, percayalah. Kau akan merasa lega setelah melakukan ini. Aku punya rekan bisnis di London. Aku minta mereka mencari tahu apa yang terjadi dalam hidup pria itu. Aku tidak dapat info banyak, kecuali satu hal. Pria itu menuliskan dirinya sudah menikah di dalam dokumen bisnisnya. Ayolah, Ibu. Kalau Ibu memang sudah bisa dapat informasi, lalu untuk apa menelpon ke London? Hah? Pria itu selalu bilang, dia datang kemari untuk mencari anak dan istrinya. Itu benar. Jadi tahu artinya itu? Dia kehilangan anak dan istrinya di India. Kalau dia menikah di sini, kenapa dia menyatakannya di London? Kenapa dia lakukan itu? Pria itu jelas-jelas sudah berbohong. Aku yakin, dia dapat bantuan dari Lila sebagai bagian rencananya. Apa rahasia pria itu sebenarnya? Maya, sidang perceraianmu sebentar lagi. Kau harus bersikap kuat. Dan aku ingin tegaskan satu hal. Apapun keputusannya, aku selalu bersamamu. Terima kasih, Kunz. Kunz? Wah, gorengannya sudah siap ya? Terima kasih, Twinka. Aku sungguh minta maaf. Kau harus ada di dapur karena aku. Maaf ya? Tidak apa-apa. Kunz, ini untukmu. Dan ini untukmu. Silakan, dimakan. Maya, tolong kau ambil ini. Aku tidak makan sebanyak ini. Tidak, tidak apa-apa. Tidak masalah. Kunz, makanlah dari piringmu. Jangan dari piringnya. Maya, ayo makanlah. Ini asin sekali, Twinkrow. Kau pakai garam banyak sekali, ya? Tidak, aku... Asin? Sama sekali tidak. Justru ini enak sekali. Ambil saja yang ada di piringku. Ayo, ini enak. Hmm, ini kentang goreng yang enak. Tapi, kenapa aku dapat yang asin, ya? Kenapa bisa begitu? Kenapa hasilnya berbeda sekali? Kunz, kau... Mungkin ada yang salah dengan piringmu. Ada yang salah dengan piringku. Tapi, kenapa yang ini enak? Kun, sudahlah. Kenapa kamu curigainya? Makan saja dari piringku. Ayo. Pasti ada yang tidak beres. Twinkle, sudah tenang saja. Ini enak sekali. Ini enak sekali. Sekarang aku permisi dulu. Ayo, aku antar kau keluar. Maya, ada apa? Sejak aku menggugat perceraian, suamiku terus memberiku ancaman lewat telpon. Aku muak dengan semua ini. Aku sudah tidak tahan lagi. Kalau harus terus menerus seperti ini. Maya, kau jangan lemah. Kau sudah mengambil keputusan. Kau harus kuat. Sudahlah, kau jangan menangis. Dengar, aku janji. Perceraian ini akan berlalu. Dan tidak ada yang bisa mencegah perceraian ini. Maya, aku bersamamu. Tolong bersabarlah untuk saat ini. Lalu hidupmu pasti akan dipenuhi dengan kebahagiaan. Percayalah padaku. Aku percaya padamu, Kunz. Aku percaya. Ayo. Perceraian ini akan berlalu. Tidak ada yang bisa mendegah perceraian ini. Tidak ada yang bisa mendegah perceraian ini. Ini semua akibat perbuatanku sendiri. Aku tidak bisa menjadi istri yang baik. Kenapa Kunz melakukan ini? Kenapa dia merahsiakan ini dariku? Kalau dia memang menyukai Maya, kenapa dia tidak bilang padaku? Bagaimana bisa dia berpikir mengakhiri pernikahan ini dengan mudah? Aku tahu. Kita berdua memang tidak dalam pernikahan yang sesungguhnya. Pernikahan ini tidak didasari oleh cinta. Tapi ikatan ini tidak bisa diputuskan begitu saja. Pernikahan tidak semudah itu diputuskan. Ibu pernah bilang padaku bahwa hubungan suami-istri haruslah kuat. Kenapa Kunz berpikir ingin meninggalkanku dan menceraikanku? Tidak. Aku harus bicara dengannya. Tidak akan kubiarkan dia mengakhiri pernikahan ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.